Apakah perlu puluhan ribu, ratusan ribu follower, subscriber untuk sukses menjadi Infobrener Creator? Simak di episode ini dan lo jadi tahu mitos yang banyak beredar. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Season 14 Expert Infoprener Creator Panduan menjadi Infoprener, mengubah passion menjadi cuan. Silahkan ke episode 381 untuk memulai season 14 ini. Halo, halo, halo. Balik lagi di Expert Infoprener Creator, podcast Cerita Pembelajar Season 14 bareng gue Umar. Dan kali ini kita akan membahas tentang perlu atau enggak kita punya banyak follower, subscriber. Tentu saja, lebih banyak itu sebenarnya lebih bagus. Jadi, bullshit juga kalau orang bilang, ah, enggak perlu banyak subscriber, follower. Sebetulnya benar, tapi enggak 100%. Jadi, idenya adalah, yang penting kita bisa convert itu follower, subscriber jadi customer kita. Contoh, kita punya 10.000 customer, maka kita akan udah kaya banget. Apalagi kalau di minor Infoprener Creator, itu udah kayaknya enggak ketulungan. Anggap 10.000 customer itu, bisa beli produk kita yang harganya 100.000 aja. Coba, itu udah berapa? 1 miliar. Jadi, ketika kita punya customer yang mau beli produk kita, berapakun harganya, apalagi belinya berulang, maka dari situlah sumber kekayaan kita. Makanya, ada banyak orang yang bilang, the true fans, atau orang yang benar-benar senang dengan kita. Kalau misalnya kita punya 1.000 follower, tapi 1.000-1.000nya itu adalah true fans, yaudah, kita udah absolutely kaya. Namun, itu jarang sekali terjadi. Biasanya hanya 10%, 5%, 2%, 1%, bahkan kurang dari itu, jumlah follower kita yang memang loyal dengan kita. Sebagai contoh, misalnya lo punya 20.000 followers di social media. Kalau kita ambil 1% aja, yang bisa lo jadikan true fans, berarti ada 200 orang, dan lo bisa jual ke mereka produk harga 500.000 setiap tahun aja, maka lo udah punya 200 orang dikali 500.000. Berarti berapa itu? 100 juta dalam 1 tahun. Ya, itu kan udah uang yang lumayan ya. Dan tinggal lo bikin lagi produk di tahun berikutnya untuk jual lagi ke 200 orang itu. Apakah lo bisa lakukannya? Gue yakin bisa. Jadi, semakin banyak jumlah follower atau subscriber kita, maka akan lebih mudah untuk kita mengkonversi. Jadi, konversi kita nggak tinggi-tinggi banget pun, maka leads kita udah cukup oke. Jadi, enak untuk kita konversi. Jadi, tujuannya adalah bukan mendapatkan sebanyak mungkin customer atau subscriber, tapi mendapatkan sebanyak mungkin true fans. Tentunya, semakin banyak follower, subscriber kita, dengan conversion rate yang sama, maka kita akan mendapatkan lebih banyak true fans juga. Goal kita adalah seribu. Seribu orang yang akan langsung auto beli kalau kita tawarkan produk. Apakah itu mudah? Nggak juga, sebetulnya. Bisa dilakukan? Tentu saja bisa. Sebagai contoh, gue udah punya puluhan true fans yang kalau webinar, gue launching produk, mereka nggak perlu mikir, nggak lihat lagi namun produknya apa, pasti langsung beli. Kenapa? Karena udah percaya sama Bang Umarnya. Karena udah percaya sama Coach Umarnya. Kok bisa? Karena itu yang dibangun personal brandingnya perlahan demi perlahan. Dan ketika kita mau jadi orang yang bener-bener bisa ngebantu fans kita, dan fans kita akan ngasih kita uang terus-menerus, disitulah keindahan terjadi. Dan menghasilkan ratusan juta, bukan hal yang sulit lagi. Makanya, ketika lo ingin join, kita punya komunitas namanya Infopreneur Community, lo bisa join, silahkan DM gue aja. Gimana caranya? Tanya di situ. Tapi syaratnya lo harus jadi kreator. Kalau lo udah punya 10.000 subscribers, targetkan 1% aja, 100 orang yang bisa beri produk digital lo, itu udah enak banget sebenarnya. Anggap lo punya produk digital, harganya murah aja lah, 100.000. 100 orang dikali 100.000 itu udah berapa? Udah 10 juta. Setahun 100 juta udah lewat, kan? Jadi sebenarnya hasilkan ratusan juta nggak sesusah itu sebetulnya. Oke? Nah, kalau misalnya lo bisa kalikan jumlah persentase tadi dari 10.000, lo bisa convert 2%, maka jadi 20 juta sebulan. Kalau lo bisa convert 3%, maka jadi 30 juta sebulan, dan seterusnya. Atau lo bisa naikin harga produk lo dari 100.000 ke 200.000, ke 1 juta, ke 10 juta, kalau lo bisa. Maka akan lebih banyak lagi uang yang didapatkan. Tentu, ini memang matematika sederhana. Nah, namun gue paham nggak segampang itu. Tapi, fokus kita bukan hanya cari-cari audiens saja. Kreator yang biasanya, kreator yang umumnya, akan begitu mementingkan jumlah followers, jumlah subscribers. Kenapa? Karena fokus utamanya di brand deals. Fokus utamanya adalah di endorse. Itu sebagian besar kreator ya. Fokus utamanya dari iklan YouTube. Men, kalau dari situ uangnya nggak banyak. Percaya sama gue, uangnya nggak banyak. Kenapa? Karena kita jualin produk orang. Dan, ketika nggak stabil, ketika nggak banyak masuk endorse, pay promote, brand deals, maka kita nggak ada duit. Gue udah ngerasain. Percayalah. Kalau lo pengen bener-bener kaya, lo harus punya skill sendiri, lo harus punya value sendiri, lo harus jualan sendiri. Tapi, kalau lo mau yang mudah, mau yang gampang, tentu membangunnya nggak gampang ya. Tapi, kalau lo mau yang mudah, gampang, tapi uangnya nggak terlalu banyak, yaudah, main endorse aja. Sayangnya, itu yang terjadi. Dan sekarang, brand-brand makin pinter nggak akan asal endorse doang. Selain itu, terjadi ketidaksimbangan supply demand di tahun ini, yang bikin kreator itu makin banyak. Sehingga, brand itu jadi bisa pilih-pilih. Dulu, brand mau memuja-muja kreator dan membayar mahal. Sekarang nggak. Kreator itu ya dianggap tools aja, alat aja sama brand. Dan, akhirnya, orang-orang banyak memilih yang nano-influencer, micro-influencer. Kenapa? Karena dari situ, kita bisa punya budget lebih murah. Gue pun, sebagai seorang penjual, sebagai seorang brand, mencari reviewer-reviewer buku yang murah, yang bisa dibayar murah. Dan, men, enak banget sekarang jadi brand justru daripada jadi kreator kalau kita berbicara tentang brand deals. Oke. So, apa yang perlu lo lakukan? Yang perlu lo lakukan adalah mencari sebanyak mungkin true fans. Orang-orang yang sering komen di konten-konten lo, orang-orang yang sering DM, jaga mereka. Karena nanti mereka yang bakal ngasih duit ke kita. Buat komunitas. Bentuk interaksi dengan mereka. Jangan bikin konten yang fokus cari follower baru-follower baru doang. Bikin konten yang khusus mengedukasi, nurture, menjaga, bangun interaksi dengan orang-orang lama. Mainkan email marketing, mainkan WhatsApp marketing, siapa mereka secara rutin. Bikin agen the sharing session. Dan lo akan segera mendapatkan kepercayaan, mendapatkan rasa trust dari audiens lo, yang akhirnya nanti akan segera menjadi customer saat lo launching produk digital lo, apapun itu. Gue udah cobain dan gue udah rasakan enak sekali jualan ke orang yang udah pernah beli, daripada cari customer baru. Semoga urusan-urusan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa kalau lo tertarik untuk join ke Infopreneur Community, DM gue di Instagram. Terima kasih. Salam pembelajar. Tengah. 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 Terima kasih.